Nusantara punya banyak legenda, legenda Jakartaru salah satunya. Inilah cerita seorang pemuda yang mencuri selendang bidadari saat turun ke bumi. Mereka beranak-pinak hingga bidadari kembali ke kayangan. Bukit menjulang di palian Gunung Kidul, Yogyakarta ini dipercaya menyimpan sisa legenda yang kini mulai redup diingatan. Bukit bernama Gunung Bagus ini punya tiga makam yang diakini sebagai keluarga Jakartaru. Benarkah semua cerita ini? Pemirsa, malam ini kami ingin mencoba menelusuri cerita-cerita di balik Gunung Bagus, Yogyakarta. Gunung Bagus ini memiliki cerita-cerita sejarah dan juga cerita-cerita misteri. Bapak, kalau saya boleh tahu, ini sebenarnya ada makamnya makam siapa saja? Ya, ini makam Bundan Jawan, Joko Taruk sama Nawakseh. Joko Taruk ini adalah keturunan diwa. Pada waktu dulu dia menikah dengan Nawangulang dan mempunyai anak Nawakseh ini. Bapak mungkin ada, pernah tahu cerita atau mungkin Bapak sendiri mengalami ada penampakan atau hal-hal depan ini Pak? Di sini pernah dulu ada teman itu malah ada di sini juga, pernah ada di sini dan ada ular yang seperti ular piton itu melihat-lihat di atas sini. Terima kasih banyak Bapak, harus penjelasannya. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, Pak Kim sendiri ini menang sekali Pak. Pak Kim sendiri bagaimana keadaan di sini Pak? Memang cukup berat, figur Joko Taruk itu sudah menasionali. Orang rata-rata sudah mengetahui sosok Joko Taruk itu yang sempat nikah dengan bidadari dan melakirkan anak percampuran antara manusia dengan bidadari. Mungkin itu nanti yang kita akan coba buka. Joko Taruk itu tidak terlalu tebal, tapi memang di luar makam ini areal ini cukup-cukup kuat. Ada beberapa sosok penampakan binatang. Kalau Pak nombor ini tidak ingin merasakan kehadiranmu, pas di posisi saya, agar kamu bisa melihat makhluk yang ada di depan kamu. Saya menjulurkan tangan itu Pak Kim, rasanya itu tangan kayak kaku. Itu emang makhluknya sepertinya apa-apa? Sejenis ular, cuma dia memang tidak terlalu sempat. Kami mencoba mengorek informasi lewat mediumisasi. Assalamualaikum. Siapa nyamaannya? Anda paham dong berasanya? Emang ada makhluk seperti apa sih? Tinggal Anda di mana? Di area makam. Anda seorang muslim. Dan Anda mengetahui banyak orang-orang warga yang bersejarah di makam tersebut. Yang Anda lihat, mereka suka melakukan apa saja di mana? Pesugihan. Pesugihan itu apa sih? Lalu pada siapa mereka meminta? Mesti Allah. Apa yang Anda lakukan ketika ada pesiaran yang datang ke makan tersebut? Kenapa sempangnya? Kenapa sempangnya? Kempangnya emang ada apakan? Kempangnya emang ada apakan? Selain Anda mungkin ada makhluk-makhluk lain juga? Kempangnya emang ada. Tapi apakah makhluk-makhluk sejenis Anda dan teman-teman Anda suka mengganggu peziarah yang sering datang ke makam di atas? Ya saya mengganggu. Seperti apa? Gangguannya? Lalu selain Aungan Macam? Anda sendiri kenal dengan Jakartaro? Nah terus untuk apa Anda tinggal di sana? Hanya ingin memanfaatkan orang para pesiarah saja? Anda sendiri sudah berapa lama masih tinggal di Burung Bagus itu? Terus selain Macam ada apa lagi? Bentuk-bentuk apa yang ada di sana yang suka menapakan diri? Kenapa? Kenapa Anda melakukan apa itu? Ada yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Kenapa yang datang itu? Tidak kenal. Tapi Anda takut sama dia ya. Siapa sih? Sedikit memberi informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba, seseorang kerasukan. Apa yang terjadi? Tanpa diundang, makhluk ini merasuki raga mediator. Selamat malam itu. Kalau saya boleh tahu Anda siapa ini? Kenapa malu-malu? Mana wajahnya? Saya ingin lihat. Kita diumpetin. Nama Anda siapa? Kenapa tiba-tiba Anda masuk ke dalam tubuh penonton ini? Mau ngobrol ya? Anda sudah berapa lama di sana? Kenapa? Berarti Anda tahu tentang sejarah ketiga makam yang ada di atas? Bisa Anda ceritakan? Siapa yang Anda tahu Jokotaruk itu? Dia itu siapa sih? Jokotaruk? Mbak Caya. Oh, Anda dulu pernah ikut sama Jakotaruk? Dia yang pernah ikutnya ya? Tidak. Mengapa sih Jakotaruk bisa sampai ada di sini? Tidak sampai ya. Saya ikut sama Awang Ulan. Siapa Awang Ulan? Anda tahu? Awang Ulan, apanya Jakotaruk. Awang Ulan kena ketemu Jakotaruk di sini. Apa betul Awang Ulan itu seorang bidadari? Tidak tahu. Saya hanya belajar. Orangnya cantik. Putih. Cantik. Kali. Kawan Awang saya sendiri itu siapa sih? Saya dari Jakotaruk. Memangnya Jakotaruk punya berapa anak? Sampai tiga. Tapi yang dua saya nggak tahu itu rahasia. Di Indonesia itu sosoknya seperti apa sih? Cantik. Punca aja. Wah, raja-raja. Dulunya memang orang hebat. Jakotaruk itu orang sakti. Balik. Contohnya apa? Apa yang Anda pernah lihat? Bisa mengangkat batu yang besar. Sepertinya dipindahkan dari tempat satu ke tempat penyair. Jadi di sini benar makam? Apa pertilasan? Dulu memang di sini. Tapi di bawah pergi sama orang pintar. Apa yang di bawah pergi? Benar. Seperti korak besar yang di bawah pergi. Gak tertentu yang memayakin ke saja. Tapi memang benar ada jenazah di dalam makam. Iya. Jadi di sini benar-benar makam, bukan makam. Iya. Apa yang dilakukan beliau sama masa hidupnya di sini? Aduh, masyarakat. Banyak orang. Banyak rumah. Banyak barum suka menolong orang yang susah. Lalu? Bisa mengolong orang sakit. Tapi dia sakit tidak bisa menyembuhkan sendiri. Lama, mediator siuman. Tidak disangka, ada makhluk merasuk ke tubuh Umi. Jika sudah begini, kami tinggal menunggu interaksi. Tidak seorang muslim. Dia seperti mencari sesuatu. Akhil, ayo ikutin. Akhil, ayo ikutin. Khusus ke udah di tempat. Bagaimana Ohsyinnya? Tidak mau dirimu. Bagaimana dulu sini? Pada jauh-jauh. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ya OWEN. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Makhluk ini jadi agak tenang saat melihat saya. Apa maunya dia? Ini bukan Awang sih. Bukan, saya indah. Oh my God. Ini bukan Awang sih. Anda ini siapa? Iya, saya berusaha. Anda siapa ini? Anda ini siapa? Anda hidup di zaman apa? Kira ini menang situ. Kira ini menang situ. Anda ini siapa? Coba sebut apa namanya? Jokotarup. Kami datang ke sini ingin mengetahui sejarah tentang Jokotarup. Sekarang pakai bahasa Indonesia aja biar enak dialognya. Saya nggak bisa bahasa Jawa, ini juga nggak bisa. Pertama sekali siapa Anda? Itu belum-belum disebut Anda itu siapa? Aku Bok Sari. Siapanya Nawang sih? Aku yang menjaga. Berarti Anda juga tahu tentang Jokotarup? Bidup. Bidup. Sekarang ceritanya. Jokotarup, siap. Tunggu, ada seorang ibu-ibu yang ditinggal sedikit oleh suami yang penuh, yang ingatmu, tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai saudara. Saat itu memiliki kemampuan suami yang halus ke depanmu, seorang di dakwah itu menarikannya lagi laki-laki di atas kain putih. Itu siapa sih pendakwannya itu siapa? Anda kenal? Dia bergerak dari para jauh, tapi beliau dari jauh. Kenapa terkejutnya melihat saya di atas semua air, di atas semua air, tapi saya tambahin. Tunggu, ada di atas semua air, di atas semua air, di atas semua air, di atas semua air, di atas semua air. Dia bercerutnya setiap air, dan dia mengatakan, Tunggu, ada ini berapa lagi? Oleh seorang kakit tua Kakit tuanya dengan saya Kau ingin beras dan memberikan sebuah berdoa kepada cukup Mendingan berapa harap untuk berpengaruh Setiap diriakan Kau ingin berada cukup Kau akan mencabur Apalagi setelah itu yang dilakukan di selendang telaga Karena dia merasa lemah Lalu dia tidak tidur saja Dia tidak berpengaruh Dia melihat ada semua selendang Menti ada di atas Benda yang diberikan Selendang melihat siapa itu? Tidak ada di atas Benda yang diberikan Benda yang diberikan Benda yang diberikan Dia berjalan di dekat Sama sendiri Benda yang diberikan Benda yang diberikan Benda yang diberikan Joko pun kembali Benda yang diberikan 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 Dicayakan sedila Jokotaru, dianggap sebagai waktu wilayah sempat. Katanya Nawang Mulan tadi dari Mediator kedua sempat meninggalkan Jokotaru. Aku mau pergi dengan hati yang kecil. Mat. Kamu masih kecewa, kamu tidak tahu seperti apa, Ibu. Mama perginya kemana? Ibu yang kecewa setelah ketahui bahwa selidat pakaiannya telah dicongi oleh Jokotaku. Terus, di dunia Allah itu perginya kemana? Ya, kembali pakaian manduk. Berarti spidadari? Ya, cantik, harum, selalu harum. Kayangan itu di mana? Yang itu tidak bisa dilihat oleh tertutup awan. Berkabung tebal. Setelah kepergian Nawang Mulan, Jokotaru membesarkan anaknya sendiri. Lalu datanglah utusan dari majapan Raja Brawijaya memutus seorang anak untuk menemui Jokotaru. Menemuinya untuk apa? Menemuinya untuk apa? Menemuinya utus. Untuk pembeli yang kelar. Kelar apa? Di Ageng Tarun. Terus, siapa anaknya diutus oleh Raja Brawijaya? Untuk kesini. Yang ada di samping Jokotaru. Bona itu jauh. Tetapi, Sesampainya di sini, Beliau sakit. Sehingga beliau memutuskan tutup titik kembali. Tidak ada Yang berani mendekati Bona karena penyakit kulitnya yang baik. Tapi, Dewi Muna Yang merawat Bona. Sehingga Bona merasa jatuh hati. Terus, Mata menikah? Iya. Nawang, si dan Bona itu punya keturunan. Ingat yang dikatakan oleh seorang kakek berdabwa itu. Kelak bahwa keturunan Jokotaru akan sangat berpengaruh besar di tanah Jawa ini. Gunung ini yang makam bagus memang ada kaitannya dengan bundan itu. Karena sayangnya, Jokotaru terhadap bundan akan dinamakan gunung bagus. Terus, kenapa sih apa? Jakatarub dan keluargalah disebut begitu dimakamkan di gunung itu. Seseorang yang tingkatannya tinggi berhak diletakkan di tempat yang tinggi. Kalau yang menjaga tetap di lokasi ini siapa ada kenal? Siapa yang gak maksud? Makhluk gaib yang menjaga lokasi ini. Kuluapang, karusimu baru. Apa mereka punya tugas-tugas tertentu? Jangan terlalu jauh engkau menjaburi urusan-urusan yang ada di sini. Cukupkah sejarah yang ada di atas? Sudah? Sudah. Tak lama ummi disadarkan. Hakim, apa kesimpulan dari perjalanan kita malam hari ini? Ya, kita mengetahui adanya sebuah cerita tentang selendang yang disembunyikan, yang akhirnya diketahui. Mungkin hikmah positif yang kita bisa ambil bahwasannya, segala sesuatu yang kita sembunyikan, lambat laun pasti akan ketahuan juga. Artinya apa? Segala kesalahan kita yang disembunyikan dari orang lain, atau perbuatan-perbuatan dosa yang kita coba sembunyikan, ingat suatu saat pasti Allah akan tampakkan. Oleh sebab itu, dari cerita ini mungkin salah satu hikmah. Hikmah yang bisa kita ambil, jangan sekali-sekali kita menyembunyikan sesuatu. Karena apa? Dosa sekecil apapun, pasti Allah akan tampakkan. Baik Allah tampakkan di dunia, maupun di akhirat nanti. Saya akan juga, Madyatur yang bilang ya, bahwa manusia itu bisa menikah dengan bidadari, lu adanya kayangan, itu menurut Islam sendiri, itu ada gak sih Pak Kim? Sebenarnya begini, bidadari itu memang Allah akan ciptakan. Tetapi sebagai pelayan orang-orang yang beriman di surga nanti. Tetapi untuk masa sekarang, tentu saja bidadari belum ada. Yang saya bisa tangkap dengan ucapan bidadari, dengan ucapan kayangan, itu adalah sejenis makhluk gaib. Sejenis sebangsa jin yang bisa muncul di hadapan manusia. Terima kasih banyak Pak Kim atas pembinaan sana. Terus kenapa sih, Jakarta Rupdan keluarga lah disebut begitu, dimakamkan di gunung itu. Seseorang yang tingkatannya tinggi, berhak diletakkan di tempat yang tinggi.